Ayo berkurban tanpa batas Global Kurban dari ACTI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, 4 bulan yang lalu selama proses pengerjaan Ada kita membuat layout, membuat kerangka karuseri atau kerangka unit Kemudian kita koordinasi dengan teman-teman dari laksana terkait dengan fungsi Terkait dengan jack stand juga, terus kemudian dengan hidrolik dan lain sebagainya Termasuk salah satunya kita saat ini sudah bisa melihat dan menyaksikan aksi teman-teman dalam melakukan operasional Tentunya dalam rangka pengetesan dari peralatan equipment Ini dia food bus pertama di Indonesia Memiliki komponen dapur bintang 5 siap berkeliling Indonesia dan membagikan hidangan lezat dan bernutrisi secara gratis kepada mereka yang membutuhkan Bus canggih ini merupakan penyempurnaan dari humanity food truck aksi cepat tanggap Dilengkapi dengan komponen yang lebih baru, efektif dan lengkap dari pendahulunya Unit yang memiliki panjang keseluruhan 12 meter ini memiliki banyak kelebihan terutama di bagian sistem dapur Para juru masak dapat dengan leluasa bergerak dan beraktifitas dalam dapur tanpa perlu berdempet-dempetan Bahkan proses persiapan masak dapat dilakukan pada saat perjalanan dengan mempertimbangkan kondisi jalan Humanity food bus juga dilengkapi dengan berbagai teknologi tambahan yang mampu menyerap panas di dalam dapur Pembaruan di peralatan masak pun juga dilakukan Di antaranya ada tilting pan dan grill pan yang digunakan untuk proses pemasakan dengan teknik pembakaran Jadi kita hadirkan alat disini supaya makanan yang dihasilkan dari Humanity food bus ini lebih bervariasi dari sebelum-sebelumnya Betul, jadi nanti ada olahan-olahan grill ya Semacam misalnya steak, ataupun ayam bakar, ataupun sesuatu lah Atau mungkin ini malah bisa dipakai untuk bakar kambing Kambing guling bisa dilakukan disini Nantinya Humanity food bus akan berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia Untuk membagikan hidangan siap saji gratis kepada masyarakat prasejahtera Bus pertama dengan dapur bintang 5 ini mampu memaksimalkan bantuan kepada masyarakat Terdampak bencana maupun masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya Dalam penyempurnan ini Saat ini kita dalam pengerjaan kurang lebih 95% dari progres pengerjaan Jadi insya Allah sekitar seminggu atau dua minggu lagi Atau sekitar pertengahan bulan depan Mobil ini siap launching Sempurna sesempurna mungkin Sehingga langsung bisa dipakai untuk Aksi distribusi kepada penerima manfaat Baik demikian review hari ini Terkait dengan tes komisioning Saya Chef Johnny Kusumahadi Memakili dari Team Humanity Foodbus 1.0 di Laksana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bikin pisang salat Semenjak suami meninggal sampai sekarang Untuk biaya hidup sama anak-anak Untuk biaya sekolah anak Untuk kebutuhan sehari-hari Itu kebutuhan rumah juga kan Kayak lampu, bayar air gitu Kira-kira cukup gak tuh ya Dicukupin Insya Allah yang penting kita berusaha Bersyukur Alhamdulillah Dalam pemasarannya Untuk sekarang saya taruh ke ACT Sama rumah sakit Ibn Sina Selain itu Ada yang mau pesen lagi Datang ke rumah yang mengambil gitu Sebelum pandemi ya kak Sampai satu bulannya Bisa 50-60 kiloan lah kan Kalau sekarang jauh kurangnya Paling satu bulan tuh 20-30-an lah Senang lah kan Tempat bantuan gitu kan Masalahnya kan Kakak kan peralatan ini kan Kurang semua gitu kan Jadi pas dibantu Kakak beli semua peralatan gitu Bob Ini triplek Mesin press Itu tempat penggorengan Cukup lah waktu tuh Sampai tepungnya Sampai plastiknya Lengkap Seharga 2 juta Saya mengucapkan banyak terima kasih Kepada semua sahabat dharmawan Yang telah membantu Untuk modal usaha saya Untuk kedepannya Mudah-mudahan Usaha saya berkembang Saya akan membantu Anggota-anggota yang Yang lain yang membutuhkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Albar Agar tetap sehat Kuat Di masa pandemi yang saat ini Terus melonjak Ya dimana kita tahu bahwa Akhir-akhir ini Peningkatan sangat signifikan Pelonjakan kasus yang sangat luar biasa Tidak Membuat kita untuk Berputus asa Kita tetap semangat Tetap berikhtiar Menjadikan yang terbaik Dan memberikan solusi yang terbaik Bagi masyarakat Khususnya Tentang tenaga kesehatan Kami Atas nama Direksi RS Bukat Muwati Dan seluruh Sipitas Hospitalia RS Bukat Muwati Mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya Atas donasi berupa makanan untuk para petugas-petugas medis yang sedang berjuang penanganan pasien COVID-19. Bantuan ini kami terima dari ACT, semoga apa yang diberikan kepada kami ini bermanfaat dan berkah. Tentunya sangat menunjang untuk kebutuhan gizi teman-teman kita di gada depan sebagai pemberi layanan kepada pasien COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semarang kini lebih sepi. Sekat-sekat wilayah pun tak bisa dilalui. Saudara yang menikmati tak sebanyak dulu lagi. Niat berkorban ada, tapi apa daya tak mampu beli. Namun ternyata batas itu lebih banyak di dalam diri. Merasa cukup satu korban saja meski harta mencuri. Padahal Rasulullah SAW pernah berkorban seratus unta. Nabi Ibrahim AS berkorban seribu domba, tiga ratus sapi dan seratus unta sekaligus. Ayo, dobra kebiasaan lama dengan berkorban tanpa batas. Terobos kesulitan, muliakan jutaan saudara di Indonesia hingga penjuru dunia. Raih keberkahan tanpa batas, tebarkan kebermanfaatan tanpa batas bersama Global Kurban.